Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Song of Rain Bersama saya Vivi Kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang ball jointed doll kita Dan kita akan melakukan dress up terhadap portal Jadi salah satu yang membuat ball jointed doll menarik adalah Kesempatan untuk kita mendandarinya dengan berbagai macam gaya yang kita suka Tentu saja kita harus menyiapkan beraneka ragam pernik-pernik Seperti yang saya sebarkan disini Yaitu baju, celana, hiasan, dan juga wig Kali ini saya tidak akan mengganti matanya karena akan menutupkan waktu yang cukup lama Tapi saya akan juga menunjukkan mekanisme bagaimana mata itu terpasang pada ball jointed doll Oke, jadi ini adalah default setupnya wartel Bagaimana saya membeli wartel pada waktu pertama kali saya mendapatkannya Jadi saya membeli overall ini dan juga kelas kaki, ya kelas kaki ini Plus wignya, kemudian saya rasa saya mendapatkan face shield Ini adalah fungsinya untuk melindungi wajah dari ball jointed doll ketika kita membawanya kemana-mana Tentu saja kita tidak ingin face upnya rusak kan Jadi kita menggunakan face shield seperti ini Nah, saya akan mengganti pakaiannya dengan Ini saya membelinya dari Bali Jadi ini adalah salah satu desainer baju untuk ball jointed doll Namanya adalah Pusparesa Saya membeli dari tokonya yang ada di Tokopedia Ya, begitu Oke, kemudian untuk wignya sendiri Ini dari M.Siredo Size 7-8 Saya agak sedikit lupa dengan warnanya Tapi dia S03 Jadi ini warnanya pale blon Kirang pucat begitu Kemudian menunjukkan lagi Sepatu ini saya beli di komunitas waktu itu Seingat saya harganya sekitar 200 ribuan Ya, barang ball jointed doll Biarpun terlihat kecil Tapi sebenarnya harganya hampir mirip dengan barang Bahkan lebih sebenarnya Hampir mirip bahkan lebih dari harga barang untuk manusia biasa Kadang-kadang teman-teman kerja saya sampai bercanda bahwa Barang-barang wortel lebih mahal daripada barang saya sendiri Dan itu adalah benar Kemudian ini Sebenarnya ini handcuffs Tapi saya bikin jadi Choker Ini dari Kidscraft Ya, jadi Tokonya juga ada di Tokopedia Dan Shopee Tapi saya ikuti, oh ini Tokopedia deh Ini Kidscraft Nanti untuk Link semuanya Saya coba Cantumkan di deskripsi ya Begitu juga dengan ini Ini ada Bandu ya Bandu bentuk beruang Kayaknya Ini juga jadi dari Kidscraft Ini juga membuat barang-barang Tidak hanya untuk Bell Jaded Doll Kalau Kidscraft Tapi juga barang-barang untuk manusia Ya, jadi kalau kita kembaran Kita bisa pesen sama dia Lanjut Apalagi yang saya punya Saya punya Sikat gigi Ya, ini sikat gigi Biasa-biasa saja Saya gunakan untuk meratkan rambutnya Lanjut Untuk bersih-bersih Saya punya ini Yaitu Magic Sponge Ini penggilang roda Jadi nanti Kalau misalnya ada Ya, kadang-kadang Kita apes ya Kemudian Pakaian yang Kita pakaikan ke Gold Jaded Doll Kita Berbekas Kita bilangnya stain Berbekas di sini Nah itu Kita bisa hilangkan dengan Ini Magic Sponge ini Jadi cukup Potong sedikit Kemudian Dikasih air Kemudian ada peras Udah digosok-gosok saja Di bagian yang Mau dihilangkan Bisa di daerah Ini ya Yang Bagian joinnya Bagian segi-sendinya itu Karena Bisa disitu Cendungnya kotor Atau kena Kena Noda Begitu Ya Oke Ini sebenarnya Pengalaman pertama Buat saya untuk bercerita Sambil mengganti bajunya dia Jadi Kembali lagi saya ingatkan Bahwa semua link Akan tercantum Di description Ya Untuk barang-barang yang saya Ini Semuanya Dari Dermasukkan ini Dan juga yang Oke Kita mulai Dengan Disini Buka Bukanya dulu Jadi Oh ya Ini ada sedikit doll Unity Jadi yang Merasa tidak nyaman Dengan Melihat Bunika yang Telanjang Harap Ya Anda tidak Perlu melanjutkan lagi Mungkin Cukup dengarkan suaranya saja Oke Ya Sambil ngomong-ngomong deh Pertama-tama Biasanya memang saya Lepas begini dulu Karena itu akan memudahkan Oke Cerita tentang Punya mortal ya Biasanya orang Bilang Tentang Bonding Bonding itu jadi Keterikatan kita Terhadap boneka Karena Gijur aja memang Ada beberapa orang yang Beli Terus Belum Gak selang lama Dijual lagi Dan alasannya adalah Mereka tidak merasakan Apa ya Fascination Tidak merasakan Tidak merasakan Banyak hal Yang Bisa mereka lakukan Sama boneka itu Dan Saya rasa itu wajar Makanya Kalau misalnya Kalian pemula Saya saranin Please do your research Tolong reset Tolong reset Yang benar Supaya kalian Tidak nyesel Ketika beli Kemudian Pertama kali lihat Seharusnya Perasaan kalian adalah Wow Akhirnya aku punya dia Bukannya Wow Kenapa aku lakukan hal Seperti ini Kenapa Kenapa ini aku dapat Nah Itu berarti kalian tidak boleh Ya Itu kurang lebih Menurut saya Oke By the way Saya lakukan Ini di atas Ini seliput bagi Yang saya beli Khusus untuk Bungkus dia Jadi Kalau misalnya Saya buat main Misalnya Ke Mall Atau ke cafe Atau sekedar Ketemu teman Atau bala ke kantor juga Karena teman serang Teman-teman kantor saya juga suka sama dia Ada Saya bungkus dia pakai Itulah enaknya ukuran MSD Oke Tadi saya bilang Saya mau kasih lihat kan ya Bagaimana matanya bisa Nyatu Seperti ini Jadi ada Ini pakai Ah I don't know how you call it Ini Derived from the castle Yang saya pakai ini Jadi fungsinya ini untuk Nempel Tapi Kalau misalnya kita panasin dengan panas tubuh Dia akan lepas Ya Jadi di bentuk matanya tuh Ada kayak Tonggolannya gitu Supaya kita lebih mudah untuk Mengarahkan Jadi kita Gitu ya Oke Lanjut Kadang kalau misalnya pakaiannya Punya 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 Bagian kerah yang sempit Itu Kita cukup lepas kepalanya aja Jadi anda tinggal Masukkan jari kesini Tarik Kemudian diputar Searah ini Kemudian langsung kepalanya lepas Sayangnya Tidak semua Nah B Jadi B Jadi Butuknya kayak gitu Ada beberapa yang butuh pengait khusus Itu Kayak boneka saya yang gede Dia butuh pengait khusus Karena Jujur tangan saya Tidak kuat untuk masuk ke dalam Cangkolannya gitu Ya Saya segerikan dulu ini Kemudian kita masuk ke Kebijaknya Nah Tadi saya sempat cerita tentang Penerimaan orang Apa Penerimaan orang-orang kantor ya Sebenarnya saya sih jujur aja Saya tidak duga Kalau teman-teman kantor saya tuh Sangat Positif ya Dalam menganggapin Saya punya wortel ini Karena Untuk Orang yang seumur Saya Terus terang ini Hobi yang cukup Apa ya Kalau dibilangnya Hobi yang cukup ekstrim sih Gitu Karena cenderungnya kan Oh Kenapa kamu gak invest sesuatu Yang blablabla Atau mungkin kamu beli tas Atau beli apa Well Saya gak merasa tertarik Harus punya tas Saya gak merasa Harus punya mobil Untuk membuat saya bahagia Tapi Ketika saya Melihat wortel Saya bahagia Gitu Nah Saya pikir itu Bakal jadi permasalahan yang cukup gede ya Nah Saya juga gak pengen Terang-terangan kan Tapi ketika Mereka lihat fotonya Dan mereka Saya Saya Ah lucu banget Bawa dong Bawa dong Bawa dong Share dong Kasih lihat dong Kita pengen lihat Dan Mereka Foto-foto Jadi Tanggupannya positif banget Kalau keluarga Gimana Hmm Kalau keluarga Awalnya sih kayak yang Hmm Beli apa lagi Kamu Gitu Tapi Saya lihat juga Eh Positif juga Tanggupannya Jadi saya Saya sangat-sangat merasa Beruntung Karena lingkungan saya Sangat support Dengan hobi ini Cuma ya Kembali lagi Ingetin Jangan Terlalu boros Karena Nah ini dia jeleknya sih Ketika kita sudah terlibat Di hobi ini Adalah Kita gak bisa berhenti Padahal Kalau udah lihat Yang lucu sedikit Itu langsung Ada Ada Group order Langsung Oke aku pengen pesan A di CDFG Itu yang terjadi Seringnya Dan Saya sudah Melakukannya berkali-kali Termasuk Sekarang Saya sedang menunggu Pesanan sepatu Buat Yang gede Ada dua buah sepatu Yang saya pesan Gitu Saya lanjut lagi Umi Nah ini dia celananya Upsi Kemudian Apa sih manfaatnya di CDFG Mereka saya sempat cerita sedikit ya Kalau Ini saya kan bicara masalah personal saya sendiri ya Personal preference Jadi Mungkin Mungkin Orang lain akan Nampaknya beda Yang pasti Portal Ehm Bikin saya jadi kreatif sih Pertama Masalah fotografi Biarpun Masih Kalau kalian lihat Saya sangat-sangat Nus Kalau Misalnya Sempet cek IG saya Tidak terlalu banyak foto saya Tidak terlalu banyak foto dia Ehm Karena Itu tadi Lebih banyak di Pilih Foto Jadi Dengan fleksibilitas posenya dia Saya bisa pasang dia dalam berbagai pose Dan Ah so cute Dan kemudian saya foto foto Terus Bikin baju Biarpun Banyak kan ternyata bikin bajunya buat yang gede Daripada Tuker-tuker jauh gitu Ya Sepertinya Kalian lihat Ini ada beberapa foto Khususnya Stain Nah Saya hapus pakai ini Terusnya nggak ada air Tadi nanti saya kasih bersih lagi Ya Bagian sendi itu sama Oke Sih lalu pedangnya Kalau tarik Sih lalu Lanjut Pilih foto foto Bikin baju buat dia Komunitas Saya jadi kenal Ehm Komunitas yang baru Yang banyak memberi saya masukan Dalam berbagai macam hal Berkaitan dengan Go Joy to Do Saya jadi makin tahu Makin banyak belajar Makin ngerti bagusnya Go Joy to Do Itu apa Biarpun Ehm Ya Namanya juga masih sebatas Gini ya Oh Kayaknya saya nggak pakai cokernya dulu deh Ini kayak nggak cukup deh Terlalu lumit nanti Oke Ehm Lanjut lagi Pastinya dia imut Dan membuat hati saya senang Hehm Padahal ketika Sampai beberapa hari Nggak bisa lihat dia tuh Rasanya Hmmmm Memang sama Warto ya Buka-buka Ape Lihat foto Hah Warto imut sekali Membuat hati saya senang Hehehe Kayak gitu sih Saya rasa gitu deh Kalau bisa dibilang Manfaatnya Si Warto Biarpun saya yakin tuh sebenernya masih banyak ya Coba Itulah yang bisa saya ingat saat ini Oke Oke Pasetnya saya pakai yang tadi lagi aja Sebenernya sih banyak yang kayak Ehm Share Ehm Pola gratis Ehm Coba nanti saya Ini deh Saya kasih Lomi ya Si Lomi Lomi Lomi's playground Dia Share beberapa Pattern Untuk Ehm Baju Atau Aksesoris Budgeted Doll Tapi Ya itu tadi Permintaannya adalah Tolong jangan digunakan Untuk Komersial Jadi saya cepat Nyoba untuk bikin Stokingnya Warto Lagi itu Beli tuh Polanya pas banget Kena MSD Oke kita lanjut dulu ke sini Sepat Biasanya Kalau sudah beli Akan Kalah beli lagi Nah Saya bahasalah nih I claim I am I am Very very much guilty On this part Saya kan udah punya dua ya Horto Sama yang gede Satu Ukuran 62 cm Apakah itu Cukup Kido Saya masih pingin beli lagi Saya pingin yang lebih gede 70 cm Ya aku jujur Teman-teman saya semuanya bilang Kenapa 70 cm Saya tebakkan dulu ya Jadi gampang pakai sepatunya Kenapa 70 cm Kenapa nggak MSD lagi Gatau ya Kursusnya sih saya pingin aja sih Karena di jujur sekolah punya SD itu tampan luar biasa Ganteng banget Jadi Jadi In banget sih Untuk Bisa Punya anak satu gitu Super tampan Karena Ya yang di rumah si abang Alias Leon Dantalion Itu lebih kayak Cutie Pie gitu ya Saya pingin yang bener-bener cakep Yang bener-bener Eh sorry Yang bener-bener cakep sih Bener-bener ganteng gitu Terus Kenapa nggak boleh-boleh kecewek Aduh Boleh kecewa aja Boleh kecewa Boleh kecewa Boleh kecewa Boleh keboleh kecewa Boleh keboleh kecewa Tadis lah nanti saya Karena Boleh kecewa itu Pastel ga Aksesoris juga Manapain kan lebih Apa ya Bayangin aja lah Mau ngedress Apacem apapun dah Cantik dah Tapi kalo cowok kan Ya masih standard Ya masih gini-gini aja gitu Jadinya Ya Saya masih Saya sedang dalam rangka menabung Biarpun tabungannya Hih Naik turun Karena sering Bocar juga Alung lah Saya kan ga cuma difandung Apa Bocar juga Cuma itu doang gitu Saya juga main Grand Bull Fantasy Saya juga sering beli Merchandisenya Ya sudah kebobolan ini lagi Merchandisenya Sudah pesan tanpa memikir Maklum biasa keluar Official Merchandisenya Langsung beli-beli-beli-beli Dia Murut-murutan Saya beli Wertel di 2019 Si Apam di 2020 Wih Gila Cukup banget ya Murutan gitu Ya Ya Berharap sih 2021 Itu yang Terakhir udah Membeli Berharapnya Itu Cuma yang ga tau Menterinya kaki Gimana ya Ya Ini Menalih sepatunya juga Tidak sedikit perjuangan Oke Sudah Siap lagi Seperti ini Hmm Tapi ini Lipatnya Ini ya Bojet of Doll Kalau dilihat Dipakai sepatu Bagian gini Mereka tuh masih bisa berdiri Memang Stringnya luar biasa sih Oke Ya Sudah Pake baju Kita lanjut lagi Ke Buit Nah Ini Buitnya Saya beli Aceh Biji Alice Collection Bojet of Doll Agak Gambling sih Waktu itu Karena Hmm Ini sebenernya saya beli Karena Saya lagi Pinggin portal Cosplay Karakter Grand Fantasy Yang namanya Kow Kow itu rambutnya Pirang Hmm Cuma dia agak Curly gitu Cuma temen-temen saya pada bilang Ijam yang curly lah Mendingan yang Ini yang lurus Lebih Kayaknya lebih cocok Lupain dia Kalau dibilang gitu kan Nah Sebenernya Ya udah deh Saya pikir Ya udah deh saya ikutan Kalau mereka Ternyata sangat tidak menyesua Hidinya bagus banget Swear Mukanya jadi beda Loh Dan It fits the character Silahkan lihat Ehm Ininya dia di Instagram saya Fotonya banyak Untuk yang Ehm Cosplay dia jadi cool Loh Tengah 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 Sedikit Beda wick aja Atau bahkan Kita bisa mendapatkan wicknya Itu muka jadi beda banget Dia kan bikin Apa ya Kayak I'm so in love it Bojadot Oke Udah sih Wicknya Ini termasuk Kortesnya bagus ya dan halus banget sangat-sangat recommended deh kalau mau beli yang dari AC AC BJD itu sangat recommended untuk ambil yang MCYERDOL terus untuk baju, BR itu juga bagus oke sekarang kita masuk di headband oh my god so cute oke tadaaa selesailah dia sudah selesai saya dress up sambil cerita-cerita sama temen-temen dengan naik ini saya akan kasih lihat kayak gimana keliatan gak nantinya pastinya saya akan share lebih banyak foto saya juga akan kasih beberapa fotonya dia nanti yang sudah benar-benar berpose gitu jadinya bisa dilihat lagi oke sampai disini dulu ya cerita-cerita sama fotonya jadi cakep nih hehehe tadi juga cakep sih oke semuanya sampai ketemu lagi ya bye-bye bye-bye abone Terima kasih.